Intro Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel Youtube Kotak Game dalam video rangkuman berita game dan esports paling populer pekan ini tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu channel Youtube Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu makin mantap kita mulai ke berita pertama kamu tau gak, kalau di dalam tim pengembang Euden Chronicles 100 Heroes ada orang Indonesianya yang ikut andil dalam mengerjakan karya dari sang legenda Yoshitaka Murayama, sang kreator game legendaris dari Suikoden nama Arianti Hidayat muncul pada end credit tepatnya di bagian background konsep artis ya buat kamu yang suka banget dengan background di game Euden Chronicles 100 Heroes kamu perlu tau bahwa ada orang hebat dari Indonesia yang berjasa dalam pengerjaannya berita kedua, saat streaming di Twitch Jimasima menggunakan Edi Gordo dan script untuk spam tombol 3 secara terus menerus untuk menyerang lawan hal ini menghasilkan pertunjukan tendangan yang terus berulang Jimasima juga menampilkan UI control yang memperlihatkan input tombol X berulang untuk menyerang bot yang digunakan oleh Jimasima disebut Edi tulisannya 3DDY dan sudah ada banyak penggunanya di kalangan streamer Twitch waduh kacau malah curang Berita ketiga Miss Bloom merupakan bundle kosmetik yang dirilis di game Valorant pada tanggal 30 April seharga 8.700 VP beberapa jam setelah peluncuran para player menemukan adanya bug yang memungkinkan pemilik skin Miss Bloom ini melihat musuh melalui dinding saat inspek senjata mereka Nah, kejadian ini pertama kali dilaporkan di TikTok dengan video yang menunjukkan pemain Tiongkok yang menggunakan inspeksi senjata untuk melihat musuh di balik dinding saat menggunakan senjata operator dan sheriff Valorant sudah mengambil tindakan angkan hal ini dan sudah menonaktifkan upgrade dari Miss Bloom dan beberapa skin lain dengan bug yang serupa Berita keempat Para penggemar Mobile Legends Bang Bang dipastikan akan sangat senang dengan kabar terbaru yang dirilis oleh sang pengembang yaitu Moonton Terobosan terbaru Moonton berupa pembuatan border loading screen khusus untuk para pemain yang memiliki banyak skin atau yang sering disebut sebagai sultan telah menjadi topik hangat yang mengundang antusiasme tinggi di kalangan komunitas Mobile Legends Bang Bang Menurut bocoran yang beredar nih Moonton berencana untuk memberikan penghargaan kepada para pemain yang merupakan kolektor skin dengan meluncurkan 8 level yang berbeda Setiap level akan menggambarkan tingkat kelangkaan dan jumlah skin yang dimiliki oleh pemain Puncak dari pencapaian ini adalah pada level 8 di mana pemain akan diberikan border khusus yang bersinar-sinar saat loading screen Tidak diragukan lagi border ini akan memberikan tampilan yang sangat mewah dan eksklusif kepada para pemain sultan Kalau kamu nih, punya berapa skin di Mobile Legends Bang Bang? Tulis di kolom komentar ya Berita kelima Menggemar esport Indonesia dapat bersorak gembira karena tim Bigetron era telah dipilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang prestisius ISF World Esports Championship 2024 di Riyadh Arab Saudi Penunjukan ini merupakan hasil dari pengakuan atas prestasi gemilang yang telah diraih oleh para atlet Bigetron era dalam satu tahun terakhir Keputusan tersebut diambil oleh pengurus besar esport Indonesia atau PBSI yang memiliki kemenangan untuk menunjuk tim perwakilan Indonesia dalam kompetisi internasional Dalam menetapkan pilihan, PBSI mempertimbangkan tidak hanya hasil kompetisi tapi juga dedikasi, kerja keras, dan semangat yang ditunjukkan oleh tim Bigetron era dalam mengangkat nama Indonesia di panggung esport dunia Berita ke-6 Perusahaan asal Tiongkok membuat robosan dengan memamerkan robot asisten rumah tangga atau ART yang dapat memasak dan menyetrika baju Wah, ini keren banget sih Menurut laporan dari The Sun Inggris Perusahaan bernama Astribot baru saja memperlihatkan robot terbarunya yang dilengkapi kecerdasan buatan Robot ini menyerupai manusia dan sangat pandai dalam menerukan gerakan Menurut keterangan di laman website Astribot mereka telah mengerjakan robot ini selama satu tahun dan berharap dapat memasarkannya pada akhir tahun 2024 Robot dengan nama S1 ini lebih cepat dan kuat dibandingkan rata-rata manusia Mampu bergerak dengan kecepatan maksimal hingga 10 meter per detik dan mengangkat beban hingga 10 kilogram per tangannya Wih, kuat banget nih robot Bisa jadi robot perang Apa pendapat kamu tentang robot ini? Tulis di kolom komentar ya Berita yang ketujuh alias yang terakhir Teknologi filter aplikasi dan deepfake telah ada selama beberapa tahun Namun dengan kemunculan keserdasan buatan atau AI kemampuannya meningkat pesat Hal ini membuatnya sangat sulit untuk membedakan apa yang nyata atau yang palsu di internet Sebagai contoh, seorang engineer Tiongkok baru-baru ini membagikan video viral yang menunjukkan kemudahan dirinya untuk terlihat seperti seorang wanita cantik Hanya dengan mengenakan wig mengaktifkan sebuah perangkat lunak dan membiarkan AI mengurus sisanya transformasi tersebut berhasil Nah, namun beberapa pengguna telah mengamati bahwa meskipun wajahnya berhasil diubah menjadi seorang wanita muda Namun tangan sang engineer tidak sehalus yang seharusnya Ya, sedikit lagi lah ya Oke, itulah beberapa berita paling rame di kotak game Berita menarik lainnya bisa kamu temukan di website dan medsos kotak game Kalau di circle kamu nih, ada berita seru apa? Tulis aja di kolom komentar ya Like video ini kalau kamu suka Jangan lupa komen dan share ke teman-teman kamu Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax